Satu kali ya, sudah mulai terbentuk strukturnya dan sebagian personil juga dari unsur dunia usaha. Saya nanti akan mengisi personil dari unsur PEMDA, PEMKAM. Di samping itu kami juga akan mengundang para ahli akademisi. Nah ini sedang kita identifikasi kira-kira siapa saja nama-nama yang bisa kita libatkan. Demikian juga dari unsur komunitas, masyarakat. Ya mudah-mudahan nanti kita mungkin tidak berharap langsung sempurna, karena ini bisa disempurnakan sambil jalan. Baik, programnya nanti kira-kira seperti apa sih Pak gambarannya? Gambarannya, jadi kalau di kemiskinan, kesimpulan kita di diskusi pertama itu, kita harus memperkuat dulu pemetaan mapping miskin itu, di mana lokasinya, karena sekarang kan masih ada berbagai sumber data ya. Dan yang kedua nanti setelah mapping masyarakat miskinnya adalah mapping program. Karena kan sekarang tiap kementerian ada program untuk kemiskinan. Tiap dinas ada, basnas punya. Tapi seolah-olah seperti sendiri-sendiri gitu. Jadi sebenarnya di kemiskinan tinggal itu saja tantangannya. Bagaimana menyatukan, mengkolaborasikan, mengharmonisasi program-program antar dinas, antar tingkat pemerintahan, dan juga lembala media sosial seperti basnas, yayasan, dan sebagainya itu dalam satu peta jalan yang sama, lebih kemiskinan. Kalau di pengangguran, kita ada beberapa step. Yang pertama adalah sama, pertama pemetaan mengenai peta kompetensi yang dibutuhkan. Jumlah dan kompetensi ini ternyata kita tidak punya. Pertama 7.000 itu untuk tahun ini atau bulan ini butuh tenaga operator berapa banyak, programmer berapa banyak, designer berapa banyak. Selama ini tidak ada data terpandu. Itu dulu yang akan dibangun. Kemudian dari situ kita akan cari talent-talent ataupun pencari kerjanya yang bisa memenuhi lowongan dan standar kompetensinya. Jika ada gap, maka kita siapkan pelatihan atau pendidikan. Pelatihan lokasi. Kalau BLK kan hanya tiga kali setahun nih, bagaimana Pak kira-kira pemampuan menyerap tenaga kerjanya Pak? Karena kan anggarannya juga terbatas. Itu sekali melaksanakan pelatihan itu bisa miliaran. Jadi kita ada berbagai cara. Pertama kerjasama dengan perusahaannya sendiri yang membutuhkan. Bisa tidak mendanai pelatihannya? Kalau tidak ada, kita akan ada perantara perbankan. Jadi dana pelatihannya dibayar dulu oleh perbankan dalam bentuk kredit. Nanti dibayar dulu.